Bisa teman-teman lihat sebelumnya sudah saya coba untuk mengakali kebocoran ini dengan menggunakan lem lilin pada beberapa titik pada tabung oli samping tersebut Hal ini disebabkan karena mungkin si penjual telah mencuci dulu tabung tersebut Ternyata teman-teman pada soket pelampung oli samping memiliki perbedaan antara satu soket dengan soket yang lainnya Salah satu hal yang membuat kita tidak nyaman pada kendaraan adalah ketika melihat oli yang menetes pada kendaraan tersebut Karena selain membuat kotor pada kendaraan, secara otomatis oli juga bisa mengotori lantai rumah kita Dan selain itu, oli yang menetes tersebut membuat penggunaan oli menjadi tidak efektif dan efisien Artinya oli akan terbuang secara sia-sia Seperti yang terjadi pada motor Satria Duatak saya Dan perlu teman-teman ketahui, penyakit umum yang sering terjadi pada motor Satria Duatak Yaitu terdapat kebocoran pada ujung tabung oli samping Meskipun sebelumnya sudah saya coba cegah dengan menggunakan lem lilin Namun oli tetap saja menetes sehingga membuat motor semakin kotor Khawatir jika hal ini terus dibiarkan akan mengurangi suplai oli samping yang masuk ke dalam mesin Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya saya memutuskan untuk membeli tabung oli samping Dengan kondisi second namun original Lengkap dengan sensor oli samping Tabung oli samping Satria Duatak ini saya beli di online shop Namun namanya juga barang second Tetap ada rasa khawatir Kalau tabung ini sama seperti tabung sebelumnya Artinya masih terdapat kebocoran Daripada penasaran Langsung saja kita lihat proses pemasangan Dan juga hasilnya Bagus atau tidak Seperti biasa hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka bodi motor bagian belakang Namun untuk penggantian tabung oli samping ini Kita cukup membuka bodi motor yang sebelah kiri saja teman-teman Artinya tidak perlu kita membuka kedua bodi tersebut Oke teman-teman setelah bodi belakang terbuka Sekarang kita bisa melihat dengan jelas sumber kebocoran dari tabung oli tersebut Bisa teman-teman lihat sebelumnya sudah saya coba untuk mengakali kebocoran ini Dengan menggunakan lem lilin pada beberapa titik pada tabung oli samping tersebut Namun hasilnya tetap saja bocor Akhirnya saya menggunakan lem biru Lempar ganti yang baru Selanjutnya kita akan membuka tutup gear depan Karena sekalian saya akan mengganti selang dari tabung oli samping tersebut Dengan harapan tidak ada lagi bagian yang bocor Karena sudah terdapat sambungan pada selang sebelumnya Oke sekarang kita amankan dulu sisa oli samping yang masih terdapat di tabung oli tersebut dengan cara kita pindahkan pada botol oli samping Oke teman-teman ini adalah penampakan tabung oli samping yang lama dengan tabung oli samping yang baru Tabung oli samping yang lama berwarna coklat Dan tabung oli samping yang baru cenderung warna pink kemerahan Hal ini disebabkan karena mungkin si penjual telah mencuci dulu tabung tersebut Oke teman-teman sekarang saya sudah selesai memasangkan selang oli samping yang baru Dan disini saya menggunakan selang merek NICK Dan ukuran selang ini lumayan panjang dan tinggal kita potong saja sesuai kebutuhan Ternyata teman-teman pada soket pelampung oli samping memiliki perbedaan antara satu soket dengan soket yang lainnya Dan karena di toko soket ini kosong akhirnya saya memilih menyambung kedua kabel ini Tanpa menggunakan soket Artinya soketnya kita buang dan langsung sambung saja Tabung oli samping sudah terpasang Selang oli samping sudah terpasang Dan pelampung oli samping sudah terpasang Artinya semua bagian sudah terpasang Dan sekarang kita tinggal melakukan tes uji kebocoran dari tabung oli samping ini Dengan cara kita langsung saja memasukkan oli samping pada tabung tersebut Pada proses uji kebocoran ini Saya tidak memasukkan full oli samping pada tabung tersebut Artinya saya hanya memasukkan setengah dari tabung tersebut Supaya jika terjadi kebocoran masih bisa kita pindahkan Dan inilah teman-teman penampakan tabung oli samping yang baru Setelah kita isi oli samping Dan Alhamdulillah setelah menunggu beberapa waktu Ternyata tabung oli samping ini masih berfungsi dengan baik Artinya tidak ada bagian yang mengalami kebocoran Biasanya kebocoran terjadi pada karet sil yang terdapat pada pelampung oli samping Selanjutnya kebocoran juga bisa terjadi pada sambungan Antara selang oli samping dengan tabung oli samping Tidak lupa kita cek juga bagian bawah Antara selang oli samping yang masuk ke dalam pompa oli samping Dan menurut saya kebocoran oli pada kendaraan wajib kita hindari Karena mau sebersih apapun teman-teman mencuci kendaraan Akan terasa sangat percuma ketika melihat ada oli yang rembes atau menetes Dan pada bagian lampu indikator oli samping Di sini masih berfungsi dengan baik Karena nyala dari lampu indikator oli bergantian ketika lampu sen dinyalakan Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!